Sampai jumpa di video selanjutnya Sita anime baru lagi Karena banyaknya protes tentang gue yang upload anime berumur 18 plus terus Jujur aja gue cuma berusaha upload sesuai jadwal Dan memang musim ini adalah musimnya anime berunsur 18 plus Maka dari itu gue selalu melarang nakamaku sekalian Yang masih belum berumur 18 tahun Untuk tidak menontonnya Agar nama kalian tidak dihapuskan dari kartu keluarga kalian Jadi anime kali ini sangat santai dan ringan Tanpa adanya unsur 18 plus Anime ini berjudul Kumicho Musume Tosei Wagakari Episode pertama Tidak posen-posennya gue mengingatkan Untuk nakamaku sekalian yang belum menekan tombol subscribe Untuk menekannya terlebih dahulu Supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita anime lainnya Jadi dari benar-benar lama lagi Mari kita mulai alur ceritanya Let's go Cerita diawali Dengan diperlihatkannya suasana malam yang sangat indah Di depan suatu gedung Terlihatlah sebuah mobil Sesaat kemudian Seorang pria berambut kuning Meminta temannya yang bernama Kirishima Untuk jangan berlebihan Terlihatlah Sosok Kirishima dengan tampang yang sangat seram Dan perkataannya yang sangat pedas Dirinya yang telah turun dari mobil berkata Hari ini sampai ke waktu kerja yang menyenangkan lagi Sin berpindah di suatu ruangan Terlihatlah seorang wanita yang tengah mengganti tanggalan Dan dirinya Kemudian mengatakan pada seorang gadis kecil di belakangnya Wanita tersebut menganggir nama gadis itu dengan nama Yae Dirinya berkata Bahwa Yae sudah bisa hidup bersama sang ayah Ternyata Wanita ini adalah adik ipar dari ayah Yae By the way Wanita ini bernama Kurosaki Kanami Dan gadis kecil ini bernama Sakuragi Yaeka Kanami berkata Ayah Yae terus menantikan Yae untuk hidup bersama dengannya Pasti akan sangat menyenangkan Terlihatlah sosok Yae yang super kawaii dan berkata Diri juga sangat menantikannya Ketika Yae masih mewarnai bunganya Sin pun berpindah ke Kirishima Yang tengah membabat habis semua orang di dalam gedung Dirinya menganggap pekerjaan telah selesai Ketika dirinya akan diserang dari belakang Kirishima mampu menghindarinya Sembari tersenyum Dirinya melakukan counter attack Dan Kirishima kemudian menginjak-injak orang tadi Dan dirinya mengira Setidaknya bisa negosiasi Dan membahasnya dengan damai Nama lengkap pria iblis ini adalah Kirishima Toru Yang dirinya diberi julukan iblis Sakuragi Sin berpindah di kediaman Sakuragi Di dalam pimpinan Ginyakuza Sakuragi Sakuragi Kazuhiko Memancarkan aura intimidasi yang sangat mencekam pada Kirishima Pak Kazu bertanya Tentang Kirishima yang siap menerima hukuman Kirishima nampak hanya tersenyum Dan menanyakan Pak Kazu Yang ingin membahas sesuatu dengannya Pak Kazu ingin memberikan tugas pada Kirishima Kirishima mengira ketuanya tersebut Ingin dirinya membahas mi gorila atau sejenisnya Pak Kazu pun meminta seseorang untuk masuk Dan ketika pintu dibuka Terlihatlah Yae yang ternyata adalah putri dari Pak Kazu Kirishima kemudian mengingat Yae Ka Dalam benaknya ketika Yae masih kecil Kirishima pun terlihat bahagia Karena Yae sudah tumbuh besar Tak seperti ketuanya Yae tumbuh dengan sangat kawaii Pak Kazu yang mendengarnya pun berkata Kirishima ingin segera berenkarnasi Kirishima kemudian menanyakan tugasnya Yae pun mendekat ke sang ayah Dan duduk di sebelahnya Sembari mengeluh sang anak Pak Kazu berkata Untuk Kirishima menjadi babysitter si Yae Kirishima yang bingung dan bertanya Pak Kazu merasa Yang kurang dari Kirishima adalah rasa tanggung jawabnya Dan mulai sekarang Dirinya harus mempertimbangkan Yae Jika Kirishima menolak Pak Kazu akan membunuh dirinya Kirishima pun memandang ke arah Yae yang super kawaii Kirishima pun menerima tugas dari ketuanya tersebut Namun Yae justru membuang mukanya Kirishima menganggap dirinya telah mendapatkan tugas yang cukup berat Di luar ruangan Salah seorang Yakuza Sekaligus partner dari Kirishima Sugihara Ken Tengah mengupik pembicaraan Kirishima dan ketuanya Sugihara nampak terkejut Karena Kirishima menjadi babysitter untuk Yae Ketika diintip Dirinya bertanya Berapakah umur dari Yae Dan ketika dilihat Dirinya terkejut karena Yae masih kecil Jika digambarkan Yae telah berkontrak dengan iblis Namun Sugihara terkejut karena Kirishima yang tersenyum ke arahnya Dan kepalanya langsung dicengkram oleh Kirishima Di dalam kamar Yae yang tengah bercermin Sembari Kirishima yang menyisir rambutnya Kirishima memuji rambut Yae yang sangat lembut Suasana tersebut mengingatkan dirinya Ketika sang ibu menyisir rambutnya sebelumnya Suasana hangat dan rindu pun sangat terasa Namun Rambut indah Yae justru menjadi acak-acakan Ketika disisir oleh Kirishima Sontak membuat wajah Yae menjadi kesal Yae pun berkata Hari ini rambutnya tak perlu diikat Sugihara yang mengintip dan tertawa Kirishima pun memasang wajah yang menyeramkan Dan karena Sugihara yang beralasan seribu bahasa Kirishima kemudian menariknya ke dalam Dan terlihatlah Sosok Sugihara yang diguncir Twin Tail Kirishima justru memfoto Sugihara Dan mengatakan Lebih jelek daripada bayangannya Ketika Sugihara hendak pergi Baru saja dibuka pintunya Terlihatlah Pak Kazoo yang kebetulan lewat Pak Kazoo langsung memasang wajah aneh Seolah-olah dirinya jijik dengan rambut Sugihara Setelahnya Kirishima pun mengantar Yae sekolah Pak Kazoo memberingati Kirishima Untuk jalan sembarangan dan membahayakan Yae Kirishima pun berkata Dirinya akan melakukan tugas dengan baik Namun Wajah Yae justru nampak bersedih karenanya Ketika dalam perjalanan Kirishima dan Yae nampak tak diikuti oleh orang yang pernah Kirishima kalahkan sebelumnya Mereka hendak memakai Yae untuk mengalahkan Kirishima Namun Kirishima nampak telah menyadarinya Dirinya nampak bersiap membahasmi mereka semua Namun dirinya mengurungkan niat karena takut Yae melihatnya Dirinya kemudian memiliki ide Dan tersenyum karena hal tersebut Sesaat kemudian Kirishima memanggil Yae Yae yang menoleh Ternyata Kirishima mengajak Yae untuk bermain Daruma Yae yang heran Kirishima beralasan Bahwa ada temannya yang bersembunyi di belakang Mereka terlalu malu dan tak mau keluar Kirishima kemudian meminta Yae Untuk mulai di tiang listrik yang ia tunjuk Yae pun mengiyakannya Yae yang mulai menjemput nama Daruma Tiba-tiba Kirishima berlari dengan sangat kencang Sembari tersenyum kesal Mereka yang hendak berteriak Langsung dibungkam olehnya Ketika Yae telah selesai dan menoleh Kirishima langsung memegang kepala Yae Menandakan Kirishima telah memenangkannya Yae yang bingung Dan menoleh ke belakang Kirishima Dan kemudian Yae memasang wajah cemberut pada Kirishima Dan menyebut dirinya pembohong Mereka yang melanjutkan berjalanan Yae berkata Tak ada orang sama sekali di belakangnya Kirishima beralasan temannya telah pulang Saking malunya Namun Yae masih menyebutnya sebagai pembohong Terlihatlah Kedua orang tadi yang telah tumbang Di pagar dan senderan tembok Di dalam kamar Yae nampaknya membaca selebaran Namun Ketika Kirishima masuk Dirinya terkejut Dan menyembunyikannya di bawah taplak meja Dirinya yang langsung berlari keluar Namun Ketika Kirishima masuk Yae melarang Kirishima untuk masuk ke dalam kamarnya Yae menekankan untuk jangan masuk ke dalam kamarnya Kirishima yang terkejut Namun dirinya menuju ke atas Yae yang ketinggalan Yae pun nampak marah hanya karena hal tersebut Setelahnya Kanami datang Dan membuat wajah Yae kembali ceria Kanami datang untuk memberikan hadiah Dan meminta Yae untuk memakannya setelah pulang Karena mendengar kata siang dari Kanami Membuat Yae kembali bersedih Singkat waktu Kanami, Sugihara, dan Kirishima Yang membahas kenapa Yae bersedih Kirishima kemudian mengingat kejadian pagi tadi Kirishima kemudian bergegas ke kamar Yae Dan ketika telah sampai Dirinya langsung mengambil selebaran di bawah taplak mejanya Ketika masih dibaca Kanami masuk dan bertanya selebaran apa itu Kirishima pun memberitahu Itu adalah barang yang disembunyikan oleh Yae tadi pagi Dan ternyata Itu adalah selebaran kunjungan sekolah Yang diadakan pukul 13.40 Kanami kemudian memberitahu Sebelumnya Yae menunjukkan pengumuman kunjungan sekolah pada dirinya Namun Di hari itu dirinya tak bisa pergi meninggalkan toko Dirinya mengingat wajah Yae yang bersedih karena hal tersebut Kanami pun heran mengapa Yae berusaha menyembunyikannya dari Kirishima Kirishima pun menduga Karena dirinya adalah orang asing bagi Yae Yang seharusnya mengunjungi sekolah adalah Kanami Atau sang ayah Karena mereka adalah keluarga Yae Namun Anggota keluarganya tak bisa pergi Yae pun menyadarinya Jadi dirinya tak bisa bilang apapun Namun Kirishima berkata Jika sang ayah yang datang Justru akan sangat merepotkan Namun ketika Kirishima memikirkan cara Untuk menghibur Yae ketika pulang nanti Kanami memandang Kirishima Dan mengegang pundaknya Sontak membuat wajah Kirishima Kebingungan Sin berpindah di sekolah Terlihatlah tiap anak yang membawa wali murid mereka Dan mereka pun akan mengadakan kelas seni Anak-anak diminta menggambar tumbuhan kesukaan mereka Anak-anak lain nampak sangat bahagia karena orang tua mereka hadir Namun Yae nampak bersedih dan menguatkan dirinya Sang guru kemudian meminta para orang tua untuk mengamati dengan bebas Ketika semua siswa menunjukkan hasil gambar mereka dengan bahagianya Namun Yae hanya sendirian Dirinya pun berhenti mewarnai Dan matanya pun berkecah-kaca Ketika Yae tengah menahan nangisnya Namun tiba-tiba Seseorang memuji gambaran Yae Sontak membuat Yae terkejut Dan ketika menoleh Terlihatlah Sosok Kirishima yang rapi dan terlihat sangat tampan Sontak saja membuat Yae terkejut Bukan main melihat sosok Kirishima di sana Kirishima kemudian berkata Sakura adalah simbol geng mereka Dirinya turut menyukainya Wajah Yae pun berubah menjadi memerah Dan menutup wajahnya dengan gambaran tersebut Semua orang di sana Memuji ketampanan Kirishima Kirishima yang memanggil Yae Terlihatlah wajah Yae yang terlihat sangat bahagia Dan menyebut Kirishima aneh Salah satu teman Yae bertanya Apakah Kirishima adalah ayahnya Yae tidak membenarkannya Dan berkata sang ayah jauh lebih tampan Sontak membuat mereka salah paham karena hal tersebut Kirishima pun hendak membantahnya Dan terlihatlah Suasana hati Yae yang masih berbunga-bunga Memandang Kirishima Singkat cerita Yae menunjukkan gambar yang telah ia buat pada sang ayah Dengan dorongan dari Kirishima sebelumnya Ketika ia menunjukkan gambarnya Yae berkata Dirinya menyukai Sakura di Sakuragi Dan dirinya menggambar untuk sang ayah lihat Pak Kazu kemudian mengelus kepala sang anak Dan memuji gambaran Yae Pak Kazu kemudian berterima kasih pada sang anak Yae pun terlihat sangat bahagia karena hal tersebut Kirishima kemudian mengingat ketika Kanami menepuk pundaknya Dan diminta pergi untuk mengunjungi sekolah Yae Kirishima pun heran mengapa harus dirinya yang orang luar Kanami berkata Karena Kirishima baru menjadi babysitternya Sekarang mungkin memang orang luar Kanami merasa keluarga bukan harus ditentukan dari keturunan Sembali menunjuk ke arah Kirishima Kanami berkata Dengan kata lain Kirishima akan menjadi keluarga Yae suatu saat nanti Kirishima pun hanya tersenyum dan menganggap kesulitannya terlalu tinggi Yae kemudian bertanya Kirishima yang masih ada di sana Ketika keluar Yae berkata Kunjungan Kirishima ke sekolahnya tadi Dirinya merasa sangat senang Yae pun berterima kasih padanya Sotak membuat Kirishima terkejut karena penyataan nonanya tersebut Dan kemudian Tersenyum sembari berkata Sama-sama dan hubungan mereka nampak semakin dekat karenanya Keesokan harinya Kirishima yang mengantar Yae sekolah Pak Kazu nampak tengah memajang gambaran sang anak Dan scene ditutup dengan diperlihatkannya lorong rumah sakit Dan di sebuah ruangan berpapan nama Sakuragi Miyuki Terlihatlah Sosok wanita yang tengah dalam perawatan intensif Dan di sebelahnya Terdapat sebuah foto keluarga Pak Kazu dan seorang wanita Yang tengah menggendong seorang bayi Dan berakhirlah Alursi anime Kumicho Musume Tosewagakari episode pertama Seperti biasa Gue akan memberikan komentar dan rating untuk episode pertama ini Jujur aja Gue awalnya udah mengendus ada yang gak bener dari anime ini Yaitu Sosok ibu Yae yang tidak diperlihatkannya Dan sepertinya Sang ibu adalah wanita yang kita lihat di scene akhir tadi Untuk momen komedi yang ditampilkan cukup kental Ditambah wajah kawaii Yae Di beberapa adegan yang sangat kawaii Membuat gue sangat bersemangat mengetik teks alur cita ini Pada dasarnya anime ini Adalah anime komedi drama sih Jadi mungkin akan ada beberapa adegan Yang membuat kotak tisu habis karena banjir air mata Jadi ya untuk itu Gue akan memberikan rating tertinggi 9,7 per 10 Untuk episode pertama ini Jadi sekian dulu alur cita anime dari gue Terima kasih buat yang telah menonton video Dan sampai jumpa Di episode kedua minggu depan Bye bye